dan maraton putri di Atletik, Jawa Pemulauan Aga Atletik, sehingga menangkap jumlah menjadi sembilan. Tentunya kita masih berhubung yang lain untuk bisa menyelesaikan kualifikasi dan kami tidak bisa membuat hitungan-hitungan tentang perolehan atau target-target sebelum semua selesai untuk melakukan kualifikasi. Dan itu kami sudah laporkan juga ke Menteri, dan nanti pada saat selesai kualifikasi kami akan kembali lagi kepada Menteri sendiri bersama-sama untuk membuat kajian terakhir tentang target Kualifikasi Depan 2020. Kami sudah mendapatkan laporan dari PASI, dan nama ini sudah disampaikan ke kepada PASI. Mungkin tadi pertanyaan tadi, terobosan apa yang kita siapkan dan membuat kualifikasi ini? Mungkin yang pasti untuk persiapan kualifikasi ini, kali ini kita mengintasikan koordinasi antara Kementora, Koi, dan Kederasi. Kederasi, dan kedua adalah kita mewajibkan bahwa semua cabor dan atlet yang itu sudah memantau harus menggunakan dari sport science dan sport psychology. Jadi yang sekarang ini benar-benar kita memantau secara komprehensif dari sisi data semua. Dan semuanya sudah relatif tidak ada, sekarang atlet yang berlatih gaya konservatif, klasik. Jadi semua sudah banyak dilihat teknologi, sport science, dan juga sampai psychology. Dan kali ini, kita banyak sekali menggunakan target untuk berlatih di luar, dan juga menggunakan sebagai untuk pembanding, dan juga sebagai terkopinien, yaitu menggunakan pelatih asing atau paket-paket asing, dan juga lokal. Jadi ini ada kombinasi, dan ini semua dikelola dan dipanggung antara Kementora, 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 Kementora. Jadi saya rasa kita akan lihat untuk dicobanya, dan yang paling pasti adalah, dengan keping, saya sudah meminta baik Kementora, 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 Kementora. Bahkan saya pribadi, untuk Kementora ini, kita turun langsung. Jadi kalau bisa, semua atlet, kita secara personal, secara emasional, sepada ofisial yang berlatih, kita sentuh secara personal. Jadi ini benar-benar, kita bagaimana memberikan energi juga, sebagai motivasi, dan juga kepercayaan diri, buat para konti yang akan berlaku. Pak Menteri, mengingat gol kali ini sudah naik, Pak Menteri dapat kepercayaan sebagai Menteri olahraga, kira-kira untuk hadiah, Pak Menteri dapat kepercayaan kita, karena siang kedua untuk menyambung pemimpin tertinggi, jadi saya ada di olahraga, bagaimana? Ya, pastinya seperti yang saya sampaikan, tadi Pak Menteri Mkoy juga sampaikan, ini bapak kualifikasi belum sesat, dan kita belum bisa memfinalisikan berapa jumlah afet yang akan fix berangkat, tapi saya selalu memberikan gorongan dan juga support kepada seluruh cabur dan atlet, saya berharap ini menjadi oliviade yang bersejarah, dan itu tidak semata-mata tidak kata, jadi kami sudah membuka koordinasi dengan oliviade cabur, jika memang ada program yang kurang, kebutuhan yang kurang, kami diberitahu agar kita sudah terpenuh, jadi kita bangun in on out, dan kita ingin oliviade ini bisa menjadi penutup juga pemerintahan, Bapak Jokowi, yang sangat baik dalam prestasi olahraga kita di dunia. Harga targetnya, Pak Jokowi? Harga target, dan target pasti kita berharap lebih banyak dari sebelumnya. Harga-harga. Harga akan menjadi hadiah manis, Pak Jokowi. Kemarin minta venue juga, Pak, katanya seharusnya Bule Tangkes sudah punya venue khusus. Jadi gini, menurut saya, kita lihat di negara-negara lain pun, memang biasanya yang kita dorong ini sekarang adalah bagaimana pemerataan BOR ini yang lebih merata di daerah. Kita sudah mendorong, dan alhamdulillah beberapa daerah sudah mulai, di mana BOR yang kapasitasnya di atas 3.000, 3.000 sampai 6.000 ini dibangun di daerah, agar apa ini bisa menjadikan unik venue, di mana badminton, poli, bisa bermain, basket, dan itu penontonnya 3.000, 6.000 saya rasa itu bisa mencapai skala ekonomi, yang nantinya bisa mendorong juga industri olahraga ini untuk liga. Dan kalau badminton, kemarin saya sudah menyampaikan kepada PBSI, kami komit bersama KPR, ini untuk peremajaan dan modernisasi fasilitas Cipayuk. Jadi ini sedang digodok, tapi juga insya Allah Pak Presiden sudah sudah bersu, bagaimana Cipayuk ini menjadi training center yang mumpuni, dan teknologi dan infrastrukturnya lebih baru. Karena Cipayuk itu aset yang sangat bagus, jadi kita mau memaksimalkan. Berarti prioritasnya platness-nya dulu ya Mas Menteri? Platness-nya dulu, dan kalau untuk venue bermain saya rasa, kalau pendatang goreng yang tadi saya sampaikan ini, di tiap provinsi sudah ada, ini akan efek domininya sangat bagus. Sekarang kita fokus ke peremajaan yang sangat bagus. Pak Menteri, izin update ini dong, Megawati, dengan Airspok, gimana Pak? Kedatangannya? Megawati, itu kan 20 April, sudah diumulkan, kemana sudah menjual tiketnya. 12 miliar kalau sudah menjual tiketnya. Tadi saya ketemu direktur apa dikuat? Tentu 2 miliar, Masya Allah, enggak lah. Ini bahkan tiketnya belum kita rilis lagi, karena saya memaksimalkan bagaimana memadukan harga yang pas, tapi juga bisa menutup budget. Karena ini non-APBN, jadi ini menggunakan dana RPDU, yang tiba dana umum, di mana ada kewajiban untuk ada kembali uang, dan juga sedikit umum. Pak Menteri, mengingat, ini kita kembali lagi ya Pak Menteri ya, Pak Erlangga sebagai ketua umum, usuh kurang olahraga, ikut menaikan Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih.